ini pohon udah sering berprestasi Besinso posisi sekarang di sini teman-teman Banyar Sayan Banyar Kutus Banyar Kutus ya Desa Sayan Desa Sayan teman-teman yang penasaran mau lihat silahkan musik lembaga Selamat menikmati 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 Si Pitu Si Pitu di Jemur Selamat menikmati Selamat menikmati Si Pitu di Jemur Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Jangan menikmati Ini yang pernah base in show di mana-mana, di Gakar juga pernah base in show. Ya dulu kan pot kota ya Pak, pot 23-nya. Ya kenapa lo ubah pakai pot gini Pak? Ini kan diubah sama yang owner-nya, sama pak dokter. Nah mana lebih senang pot kota apa lo buat ini? Pot ini. Kenapa? Lebih gimana ya, lebih tipis ya, lebih klasik kelihatannya ya. Lebih klasik, lebih simple, tidak banyak makan tempat. Lebih masuk ke gerak pohon, menurut saya. Tapi menurut teman-teman yang lain kan gak tahu Pak, selera Pak. Ini bagus nih, pot ini. Tipis ya lagi. Enak ya. Ini baru pengepresan Pak, dipres lagi, ditekan. Biar nggak ini ya? Ini kan tinggi aslinya, baru saya dapetin. Segini dia, agak tinggi gitu ya, sama kota. Oh iya, dipres lagi. Siapres lagi. Ada kendala nggak kalau ngepres gitu? Ngepres nggak, kalau sayang nggak. Tinggal kembali penyumburannya ya? Iya. Ini pohon udah sering berprestasi Besinso, posisi sekarang di sini teman-teman. Banyar Sayan. Banyar Kutus. Banyar Kutus ya? Desa? Desa Sayan. Desa Sayan. Teman-teman yang penasaran mau lihat, silahkan. Ya. Tapi ini, apa hasilan dulu ya? Harga nggak boleh di luar? Belum. Saya punya empat koleksi yang belum dijual. Belum dijual ya. Untuk taruh khusus pada yang? Iya. Iya, memang benar-benar harus taruh. Jadi kita membuktikan kolektor sejati ini. Ada yang dilepas, ada yang belum. Kolektor atau kolekdol. Oke-oke aja. Ya, oke-oke. Tapi memang kalau nggak ada irama begitu nggak enak, Badi. Iya. Tentunya kan jenuhnya ada. Kita harus ada perputaran. Kalau nggak ada perputaran itu pasti kalah kita jadinya. Jenuh ya? Jenuh di samping itu lebih membosankan. Tidak ada irama baru jadinya di alam. Maksudnya barang baru gitu misalnya kan. Kalau ada barang baru ini berubah dikit-dikit. Jadinya nyambung ya? Iya. Wah, luar biasa. Asap macam. Kalau ini nggak perlu dibahas. Teman-teman udah tau juga. Indah sekali pohonnya. Nah ini sisir nih, liukannya. Kenapa dominaan ceri liuk-liuknya ini, Badi? Hah? Suka aja, Badi. Oh, suka. Saya suka yang gara-gara ekstrim, suka. Ini salah satu sisir yang habitatnya juga dimana-mana ada ya. Terutama di sini di Kitamani. Karena di Kitamani disebut ini Kaliaga. Nah ketumbuhnya ini subur sekali di sana. Ini belum pernah kontes? Belum. Teman-teman. Teman-teman liukannya. Ini kalau bisa akarnya lebih rapat ya. Maksudnya batunya ini loh. Kan batunya ibarat sebagai pengganti akar. Ya. Jadi dia masuk aliran surrealis. Ada batu lebih cengkram dia pengganti sebagai akar. Masuk juga enaknya. Kalau ini bisa juga. Gue suka ya. Nah ini geraknya ekstrim. Pelintiran kayak dibikin manusia ya? Kurang tahu saya nih Pak Deh. Coba lihat Bu. Berapa tahun ini? Kalau ini kan iya bikin manusia. Karena ada bekas-bekas kawannya kan. Yang ini nggak kelihatan. Bekas gini. Apa dari alamnya ya? Kayaknya dari alam yang di bawahnya nggak? Wah. Penampuan bussidah enak. Ini Makota kesini ya? Iya. Hariannya kesini ya? Iya. Jurus apa nih? Cobra apa? King Cobra. Apa man? Tapi kalau gaya-gaya ini kayak model kayak ini memang. Ya seling ngejar. Iya. Enak sekali. Tinggal mematangkan ya. Iya. Kalau di badai itu untuk perawatan ini? Apa sisir? Ada tantangan? Biasanya. Ini paling gampang ini. Seke simpel ya? Paling simpel. Mau dipanas, mau didingin. Pasti subur. Cuman ya kita nginsek aja sebenarnya. Kadang-kadang sisir kan di batangnya itu kadang-kadang keropos atau mudah dimakan rayap. Apa namanya itu? Setani itu Pak? Itu ini rayap. Ya rayap. Rayap dah. Kadang-kadang nggak rapuh ya kan. Cepet dicari ya? Ya cepet ya. Tapi kuat ya kan? Kuat. Walaupun kulit aja hidup ya sedikit ya. Saya tanya nih. Sudah berapa sisir dirawat? Sekarang? Lumayan. Enggak. Tiga kayaknya. Berapa untung dari sisir dapat uang? Oh. Kalau sisir-sisir rambut baru banyak tadi. Oh, sisir rambut baru banyak. Kalau sisir ini belum. Tapi semoga merah rezeki ya. Tentunya dimohon saya beli. Soalnya kalau beli sisir. Kenapa? Cari barangnya. Supaya. Kenapa? Supaya suka dulu. Pertama. Suka-suka dong tadi. Padahal ada pada suka-suka. Terus? Baru beli gitu. Lalu sisir kan jarang ada yang gerak-gerak begini Pak. Ya benar. Padahal kalau pada belanya itu. Apa yang dilakukan lu? Mengamati? Mengawasi? Mendeteksi? Ada gimana nih? Mungkin mengamati. Mengamati dulu. Setelah mengamati? Mungkin cek video atau gimana. Mungkin lewat jarak jauh kan. Mungkin keluar Bali kita belinya. Cek videonya dulu. Cek kematangan atau kebelan. Lengan-lengan itu mungkin. Baru deal? Ya. Mungkin belum ada lengan atau gerak dasar aja udah bagus. Ya mungkin saya beli. Tapi harganya juga beda kan? Ya. Kita bicara gerak dasar. Ya. Mungkin tip ini berguna buat teman-teman kalau melirik pohon. Kalau saya itu harus gerak dasar sebenarnya. Pertama. Pertama ya. Untuk prospek kedepannya itu kan kita bisa. Kalau sampai jadi pohonnya kita bisa mengangkat harga atau gimana. Ya wajar lah. Ya. Biarpun untung 5 juta, 10 juta, 20 juta itu kan. Kalau prospek kedepannya jelek ade. Gak bisa kita mengangkat harganya. Nah itu teman-teman. Jadi dari pak adeknya, adek jauhnya. Tentunya kita berbicara tentang gerak dasar. Kalau gerak dasar udah matang bagus pun nasi udah bagus. Apapun bisa. Apalagi. Angkat harganya udah pasti kan butuh proses. Dalam proses itu kan perlu trainer bayar. Ya. Media segala macam. Masa harga tetap semula kan gak mungkin. Itulah proses. Nah. Ini nih nih. Kita menuju sang Anoman. Yang inginodynamic. Yangingguy ketua Florensieren. Jagah. Yang ingin python kelas yang mau. Kemudian langing. Terima kasih.